Gadis atau janda? Janda. Dimarahin Ayu Ting Ting atau dimarahin sama Ruben Onsu? Dimarahin sama Ruben Onsu. Jika kamu terdampar di tengah pulau tak berpenghuni, cuma ada Ayu Ting Ting, apa yang akan dilakukan? Ya sama dia aja. Ngapain? Biar rame pulaunya. Dan aku memilih memang orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang punya historical sama aku gitu. Salah satunya Lesti. Teruntuk Anda wanita manja, klien isti newa, selebriti ibu kota, istri-istri pejabat, konglomerat, atau janda kaya raya yang hartanya berlimpah-limpah. Guruan dapetin tiket konser, drama musikal, story of my life, Ivan Gunawan. 2 Agustus 2019. Nah kalian bisa dapetin tiketnya di tiket.com. Ingat, jangan ngerepotin gue. Ntar last minute baru WhatsApp lagi. Eh, alemong. Ingat ya, hanya di tiket.com. Intro Hai, para tetangga ketemu lagi sama Iksan. Masihnya di bisik-bisik tetangga Pansi lo ngomongin gue ya Padahal tadi udah nanya deh Kesannya kita gak kasih tau Padahal dia nanya Ini namanya juga super mega bintang Super mega bintang Kak Igu udah ada di tengah-tengah kita Aduh senang banget Akhirnya penantian sekian lama Hadir juga Kak Igu Alhamdulillah Karena akhir-akhir ini kan Apa yang saya lakukan lebih padat lagi Jadi shooting, meeting Oke tahan Kita belum mau ngobrol Karena sekarang kita mau langsung masuk ke Bisik-bisik games Sekarang langsung aja kita main Bisik-bisik games Kali ini langsung kita akan tanya Tanya cepat sama Kak Igu Seperti biasa bisikan kilat Oke baik Semoga gak lemot ya Semoga gak lemot ya Pilihan-pilihan menjebak ya Oh gak ada masalah Gak ada masalah Jadi mikirnya paling lama tuh kayak 2 detik 2 detik Oh saya kasih setengah detik Setengah detik Baik Pertanyaan pertama Mestik Harta atau penghargaan? Harta Gadis atau janda? Janda Janda Jerawat semuka atau berat badan jadi 500kg? Berat semuka Lebih gampang ya Nek? Endosa jerawatnya Eh gak ada masalah Gue jerawat kemuka Cerut Gue langsung opresong Ganti muka Emang kalau berat badan 500kg Susah nurunin Terus gimana jalannya gue? Kesel banget gue Nurunin jerawat badannya udah susah banget Iya bener-bener Saya ngeri aja susah Gimana 500kg? Tapi udah turun kan? Udah lah Berikutnya Mendingan dapet job Apa mendingan dengerin curhatan Ayu Ting Ting Waktu sedih dan membutuhkan cameo? Dapet job Gimana? Bagus realisinya Ya kalau misalnya dapet job Lagi ada kerjaan Ayu Ting Ting curhat Kan bisa telpon Bisa Whatsapp Job jalan terus Iya bener-bener Dia mau nangis-nangis kek Tepat sambil berita perempuan gitu ya Emang Ayu Ting Ting lagi suka nangis kenapa sih? Ayu Ting Ting Enggak 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 Lu merumpi Enggak kan disini tuh saat Ayu Ting Ting sedih Nah Ayu Ting Ting udah ga sedih Sekarang Ayu Ting Ting happy Baik berikutnya Dimarahin Ayu Ting Ting atau dimarahin sama Ruben Onsu? Dimarahin sama Ruben Onsu Oh Kenapa emangnya kalau dimarahin sama Ayu? Maju bersama OPP Hahaha Dia lebih galak dari Ayu Ting Ting Ya lebih galak dari emak bapak gue Gitu ya Tapi kadang-kadang bisa kebalik Kadang-kadang gue yang lebih galakin dia Iya Intinya tetep prank Hahaha Oke Gak laku lagi karir sama sekali atau gak punya jodoh seumur hidup? Ehm Gak laku lah jangan sampe gak laku Kalau gak punya jodoh ya gak mungkin lah seorang gue kok gak punya jodoh Gue suka Gitu ya Ya mana mungkin coba Coba Orang gue jalan aja orang nengok Iya bener Masa iya gue gak punya jodoh? Nah Gila lo bikin Gila lo bikin Kesel deh Gue gak mungkin lah Ntar dulu ya Ini biasanya kalo saya emboksi dari hati banget Soal jodoh itu berarti kayak Apa gitu? Kenapa lo bilang? Gak deh Jadi sekarang gue lagi nunggu Orang yang emang niat ngawinin gue dateng ketemu orang tua gue Sekebalik dong Lu mau kena lakinya Masih 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 berlaku aturan gitu Masih dong Yaudah oke 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 Berikutnya mesti Dijauhin fans atau dijauhin keluarga? Ya mendingan dijauhin fans Oke Next Keluarga number one Yaudoh Yalah Ternyata mau ngelamar sama siapa kalo gak ada keluar Gira-gira ngamar Otaknya gira-gira ngamar gue bingung Putus kontrak 5M atau putus persahabatan? Sahabatan Putus kontrak nih gue jangan sampe putus kontrak Kalo sahabat bisa dicari lagi banyak Hahaha Berarti memilih putus kontrak 5M Eh bukan ya? Putus persahabatan? Oh eh putus persahabatan Karena saya ini termasuk ya Saya gini Saya punya followers yang banyak Iya kan Tapi saya tuh gak punya sahabat yang banyak gitu Jadi kalo misalnya Sampai saya putus hubungan dengan sahabat saya itu Berarti itu memang udah something wrong yang Buat aku tuh udah out of the box gitu Karena Saya tuh nyari temen susah Nyari temen yang bener-bener deket ya gitu Terus udah gitu kalo sahabat Aku tuh sahabat kayaknya gak pernah Karena yang namanya sahabat tuh ya dari dulu ya itu terus Gak ada Kenalan sama orang baru terus wujud-wujud jadi sahabat tuh gak ada Tiba-tiba jadi deket Oh oke Tapi gak tau ya kalo mereka mau jadi sahabat aku Tapi tiba-tiba Tiba-tiba Aku suka milih anaknya gitu ya Lulus dada deh Iya ya kalo baru mau ngomong kak kenalan ya pengen jadi sahabat Oh gak ada gak ada Harus saya gue udah capek kenalan Saya dulu Gue kalo sekarang kenalan sama orang gue gini mau kenalan Jack Sado Iya bener 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 Oke mes Jika saya tidak menjadi seorang artis Desainer penyanyi Maka saya akan menjadi Ibu rumah tangga Hahahaha Sedangkan Sedangkan Louser Iya lah Yaudah mau ngapain lagi Semuanya udah ada Semuanya udah ada Iya kan Yaudah Ngurus anak Enggak tapi ini perlu dikonfirmasi deh Kok jawabannya ibu rumah tangga Gue takutnya netizen suka gimana-gimana loh Gak ada masalah mau netizen mulut-mulut gue Kenapa Why Emang kenapa mau jadi ibu Kenapa gak bapak rumah tangga Kenapa ibu rumah tangga Kalau bapak rumah tangga berarti itu bapak gak ada kerjaan Betul Ngapain Karena kan ini udah gak ada kerjaan ceritanya ya Gak ada kerjaan ya udah Gue jadi ibu-ibu aja Gue jadi bapak udah pernah Jadi ibu-ibu lah cobain Iya bener-bener Dasar gampang sih Lalu kita Endor sama Sarwender Dasar Sarwender Iya bener Warna gak bakal pudar Berapa tahun Apalagi yang dicari coba Oke Iya kan Gak ada kesulitan Kalau saya dilahirkan kembali Saya mau menjadi Ivan Gunawan Tetap Gak berubah sama sekali Kenapa Aku senang aja jadi diri aku Karena Buat aku Tuhan tuh menitirkan banyak Banyak talenta Tuhan menitirkan banyak cerita Gitu ya Walaupun mungkin Banyak orang yang bilang bahwa Love life saya tuh kurang beruntung Tapi Di balik Itu semua Yang kalian gak Gak pernah tahu gitu Bahwa Hidup saya tuh Saya selalu kayak happy like aja gitu Kayak gak pernah Ngerasa bahwa Kayak misalnya gini Perkawinan itu adalah ending Dari semua kebahagiaan Jadi kalau orang itu di dunia Kalau udah married Oh udah pasti happy Saya tuh Sampai saat ini Belum punya pemikiran seperti itu Dan Dan saya juga berharap bahwa Yang menyaksikan ini Atau penggemar-pengemar saya ini Juga harus bisa Menghargai pendapat Atau Pilihan hidup Yang saya rasakan Betul Jadi kalau misalnya Suatu saat saya harus menikah Berarti saya akan menikahi orang Yang bener-bener Saya cinta Oke Yang bener-bener yang The one and only gitu Tapi kalau misalnya Menikah itu karena keharusan Atau dorongan keluarga Atau dorongan netizen Oh itu gak akan saya lakukan Gak akan Oke Karena gak harus menikah untuk bahagia Hidup bareng juga gak apa-apa Gak apa-apa juga Kan di rumah masing-masing Kan bisa telpon Iya bener-bener Aduh sebenernya ini pertanyaannya kan tadi Kalau saya dilahirkan kembali Saya mau menjadi Tapi kembali ya Mengarahnya ke jodoh lagi Iya bener-bener Gak ada masalah Cukup dalam Baik next Penyesalan dalam hidup yang paling saya sesalin adalah Penyesalan dalam hidup Yang paling sesalin Gak ada ya Gak ada ya Gak ada ya Gak ada ya Gak ada gue laki ya loh Oh iya kayaknya Gak ada yang gue sesalin Yang kayak Oh kenapa harus begini Kenapa harus gitu Karena gue tuh ngerasa Dari gue Kecil aja gue udah tau Gue mau jadi apa Oh gitu ya Karena gue tuh memang dari kecil tuh Gue pengen jadi entertainer Gue udah pengen jadi designer Jadi memang Arah dalam hidup gue tuh udah gue bentuk Sejak gue kecil gitu Jadi walaupun gue dulu Awal-awal waktu masuknya SMP, SMA gitu kan Penyokap-pengokap gue sedikit protektif Gue gak jangan jadi designer lah Jangan jadi apa Jangan jadi apa Tapi Ya karena naluri itu ada Terus udah gitu kayak Udah give ya Dari Tuhan ya Jadi kayak Mau diumpetin dimanapun juga Itu tuh bakat itu Terus ngalir dan terus keasa Oke Kalau misalnya segala sesuatu Yang kita suka banget Kita gak usah belajar deh Gak usah sekolah Lu baca buku aja Atau lu liat youtube Atau lu mungkin liat buka buku majalah Itu kayak inspirasi Semua tuh akan keluar Gue tuh designer yang otodidak Gue gak pernah sekolah sama sekali Gue cuman hanya lulusan SMA Tapi Sejak SMA itu Gue langsung Istilahnya tuh kerja praktek Jadi gue tuh langsung ketemu klien Bagaimana menghadapi klien Bagaimana menghadapi ini orang kaya Ini orang kaya banget Orang gak kaya tapi belah gak kaya Orang ini Gue udah tau Gue udah paham tuh Karakter-karakter orang yang mesen-mesen baju itu gue udah tau Nah semua itu gue simpulkan Menjadi satu Apa ya Satu Cara gue Untuk mengolah Bisnis gue Karena kalo Ibarat katanya Kalo fashion itu kan Aku 90% aku kerjanya sama perempuan Betul Jadi Aku sangat memahami Karakter perempuan itu seperti apa Terus Bagaimana saya harus Memarketingkan diri saya Pada waktu itu Jadi Saya tuh mencari Kenapa sih seorang Ivan Gunawa tuh Dulu harus jadi Madam Harus jadi nona igun Harus ngondek-ngondek di TV Jadi Karena buat saya Setiap orang tuh punya cara untuk Mempopulerkan diri kita sendiri Kalo sekarang mungkin ada sosial media ya Jamat saya dulu kan gak ada Liksing-liksing Liksing-liksing Tiktok Atau Dabbing-dabbing apa Atau ngetop Atau segala macem Jadi Apa yang saya raih sampe saat ini tuh Gak ada yang instan Betul Semuanya kerja keras Iya Jadi Walaupun dari kecil udah tau mau jadi apa tujuan hidupnya Pernah gak mengalami satu keputusan yang harusnya Aduh harusnya gue gak ngambil keputusan ini Itu maksudnya penyesal Gak ada Gak ada Tidur Kata gitu Gak boleh naik kuda Itu olahraga mahal Katanya gitu kan Kata gitu udah Jadi gue tidur lagi Kalo dulu gue udah main kuda Ya kan Gue mungkin sekarang udah bareng sama Ruben Onsuk Iya Iya Badan tegak Nah Itu udah bisa Ngedudukin kuda kan Ya kan Itu mungkin gue yang Jangan tak kebalik ya kak ya Kedudukin ini Jangan ya Jangan dong Iya kan Jadi Apa namanya Ya itu sih yang gue kesel Kenapa sih emang gue tuh Kayaknya banyak banget larangannya Gitu Tapi setengahnya kan Kak Igun Emang Keren-keren kuda gitu loh Dari jauh keren dari deket Pengen membangun Yeaaah Gak cuman ya Ya Gak cuman ya Baiklah Next Jika kamu terdampar Tengah pertanyaannya ini Banyak Ini ada 25 Jika kamu terdampar di tengah pulau Tabar penghuni Cuman ada Ayu Ting Ting Apa yang akan dilakukan Ya sama dia aja Ngapain Ya kawin Punya anak Biar rame pulaunya Ya kawin Ya kan nikah Emang Ayu udah bilang iya gitu Ya nikah aja sama alam Alam nikahin ya Dipucut Sudah gitu juga Punya anak Bikin keluarga di pulau Kan rame-rame pulaunya rame Banyak rame akhirnya Dia pada buat Ayu Ting Ting Terus udah gitu gue main keting-ketingkan rame Gak menghasilkan apa-apa ya Kok? Macam gak ada hasil Kalau itu kan bisa Bisa kita cari makanan sama-sama Kita ngebangun Pulau itu Gitu Bagus-bagus visioner ya Lanjut Oke selanjutnya Sebelum nanti Meninggal suatu saat nanti ya Maka kamu harus melakukan Bagus listnya apa Yang harus dilakukan Sebelum meninggal Kalau aku meninggal sih Aku udah damai Semuanya aku udah punya Aku udah pernah buat buku Aku akan segera membuat konser Konser Aku punya label-label yang insya Allah Kalau aku meninggal besok pun Label itu terus berjalan Karena buat aku Seorang desainer itu gak bisa Menjadi sosok one man show Jadi harus punya satu karya yang Bisa bergulir tanpa campur tangan Sang desainer Terbukti Karl Ledgerfield dengan Chanel nya Betul Sekarang Karl udah selesai Masa hidupnya di dunia Tapi Chanel dan brand-brand nya Tetap berjalan Kalau saya mungkin Lima tahun yang lalu Kalau saya masih punya Pemikiran desainer Woman show Kalau saya meninggal besok Pegawai saya semua nganggur Butik saya akan tutup Gitu Dan saya sudah punya buku biografi Saya membaca bahwa Di satu artikel bahwa Seseorang yang akan dikenal di dunia Setelah dia gak ada Itu memiliki buku Setidaknya Aku ada histori di dunia ini Orang bisa melihat sejarah aku Mungkin aku sebelum aku meninggal Aku pengen ada patung aku di Sudirman Agak berat ya Sebelumnya patung Sudirman Agak berat Sebelumnya Apakah aku duduk di bawah patung Sudirman Terserah Terserah dia ya Posonya gimana kira-kira Atur aja Apa gua mau bikini Apa gua begitu Apa gua bikin di belakangnya Terserah Yang penting gua tuh Pokoknya sebelum gua selesai Masa jabatan gua di muka bumi ini Gua harus ada patung Ada patung ya Gua semasa kecil patung aja Tapi at least Gua pengen gua ada patung di dunia ini Ada patung ya Harusnya nutup semua gitu Jangan sampai seronok Akhirnya dirubuhin lagi Oh engga lah Gila kali ya Oke tadi ngomongin konser Konser saya nanti pasti akan keren Tapi saya merasa sedih karena Sedih karena Terlalu singkat konser itu Gua pengennya konsernya tuh seharian Gitu Karena Seharian ga ada boh Ga ada ya Tapi ga Gua tuh orangnya Lu percaya di Gua tuh orangnya jarang banget Menyesali satu keadaan boh Jadi gua maksudnya Terima aja gitu ya Iya jadi maksudnya Ya kayak misal konser Konser seperti itu Jatahnya sudah seperti itu Ya itu yang harus kita efisienin aja Kita padetin tuh Gimana konser itu jadinya wow Kita membuat satu konser yang Orang tuh dari awal Sampai akhir Terkenang Udah deh Gitu Keluar-keluar dari istrinya happy Senyum sama halnya Seperti fashion show Saya tuh kalo bikin fashion show Ga pernah saya bikin fashion show Bertele-tele Sambutan ini Sambutan ono Sampai ribut Sampai orang yang nonton Sampai ngatiem Oh diem tuh ngantuk ya Kalo bikin fashion show Orang dateng Orang dateng Duduk Tepuk tangan Memori-memori Udah selesai Kalo sampai Ada ini Ada ono Kasih makan lagi Iya kan Gimana omnya Jadi emang orangnya itu sesimple itu Semenerima itu Dan juga emang memaksimalkan apa yang ada Itulah Kak Igun ya Dan bisik-bisik tetangga nih Ivan Gunawan kan lagi bikin persiapan drama musikal Gimana awal ceritanya Sampai akhirnya terfikirkan untuk bikin drama musikal tersebut Kita mau undang lagi satu bintang tamu Yang ini gak dijawab dulu Nanti, nanti kita tahan dulu Terlalu dikit Pertanyaannya langsung terlalu cepat Yaudah kalo mau jawab boleh Gak jadi gue udah bete Yang awalnya gue gak dikasih Iksan Agda Tolonglah Mega bintang itu jangan kayak potong Gila ya Gila ya Kita invite dulu Ini dia Leslie ke dia orang Leslie Hai Bintang segala bintang Hai hai sayang Saya ini tau Leslie dari jaman Jelong Memang sekarang? Sekarang wooo Udah Udah Capra udah Capra Cantik Kalau ini kan mega super bintang Kalau ini bintang segala bintang Tahan! Jawab dulu silahkan tadi Gimana awal ceritanya sampai akhirnya terfikirkan untuk bikin drama musikal ini Aku ya? Iya Oke jadi ini sebenernanya ide gila dari seorang Ruben Osu Mas kemarin sebelum puasa Toto dia nelfon gue Kak Stand by ya Gue bikin konser Hah? Lu sarap Kata gue Konser apaan? Udah lu nyanyi-nyanyi aja Kata dia gitu Lu nyanyi-nyanyi aja Hei lu pikir gue siapa? Kata gue bener ya kan Udah gitu Oh gitu ya Yaudah gini-gini Gue bikin drama musikal Nah kalo ini gue demen Karena gue tuh dulu pernah main drama musikal bareng yang Fitipus Pal 4 tahun yang lalu Cemut-cemut Cemut merah Gue tuh bener-bener Apa ya Menikmati prosesnya Jari pembuatannya Proses latihannya Terus begitu Proses terjadinya Jadi menurut gue tuh Drama musikal ini adalah sebuah pagelaran seni yang Kita itu gak bisa kerja hanya sendirian Betul Gue kata judulnya Ivan Gunawan story of my life Ivan Gunawan on stage Ivan Gunawan gak akan menjadi sesuatu apabila tidak didukung oleh sekitarnya gitu Jadi ini merupakan kalo ibarat kata sekolah ini Ini kerja kelompok Kak Iya bener Jadi gak mungkin kita kerja sendirian Dan Ya saya gak nyangka banget Sampai hari ini Antusias juga dari masyarakat Itu sangat luar biasa Tiket juga sudah hampir 80% terjual Keren Keren Alhamdulillah Setiap aku menggulirkan ke Oma ya Aku panggilnya Oma ya Oma ya Ya kan Oma bintang Ya ini dong Oma ini dong Dan aku memilih Memang orang-orang yang ada di dalamnya Orang-orang yang punya historical sama aku gitu Salah satunya Lesti Nah Oke Lesti ini adalah salah satu pengisi acaranya Tapi jangan kemana-mana para tetangga Abis ini kita ngobrol lagi sama Lesti Hanya dibisik-bisik tetangga Shhh Ah 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 海let Ah 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 Terima kasih telah menonton!